Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Rumi Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru Di video kali ini, aku akan share cara membuat roti sobek sederhana yang super lembut dengan isian coklat dan keju Plus, tips mengulen dengan tangan tanpa menggunakan mixer, ini khusus untuk pemula agar lebih mudah dan hemat tenaga Bagi yang gak punya oven, jangan khawatir, kita nanti bakalan bikin juga versi tanpa ovennya Nah, langsung aja kita buat sama-sama Pertama, kita akan membuat bahan biangnya terlebih dahulu Kita akan mengaktifkan ragi yang akan kita gunakan Siapkan 125-135 ml susu cair hangat Bukan panas ya teman-teman Kemudian, 40 gr gula pasir atau gula halus juga bisa Kemudian, masukkan gula dan aduk hingga gulanya larut Dengan cara ini, gulanya sudah larut sehingga memudahkan dalam proses pengulenan teman-teman Setelah itu, masukkan 1 sendok makan ragi instan Kemudian, aduk rata Dan diamkan selama 10-15 menit hingga muncul busa atau gelembung-gelembung Nah, teman-teman, ini sudah muncul busa atau gelembung-gelembungnya Ini raginya sudah aktif Dan sekarang kita lanjut ke pencampuran bahan Siapkan tepung terigu Ini adalah tepung terigu protein tinggi sebanyak 200 gram Kemudian, kita mix dengan tepung terigu protein sedang sebanyak 50 gram Masukkan 1 butir telur Dan juga masukkan setengah sendok teh vanili bubuk atau bisa juga pakai vanilla essence Campur rata seperti ini Selanjutnya, kalau sudah rata Kita tuangkan bahan biang Dan pastikan bagian atas yang terdapat busa itu masuk semua Ini jangan dituang semua Sisakan sedikit Untuk mengontrol cairannya Dan kalau nanti kurang, bisa kita tambahkan Kemudian, aduk rata menggunakan spatula dari bagian pinggir seperti ini Pastikan tidak ada bagian tepung yang masih kering ya, teman-teman Dan hati-hati juga jangan sampai kelembekan Nah, ini sudah tercampur rata Kira-kira seperti ini Selanjutnya, ada tips nih Tips mudah untuk memudahkan proses penggulanan Ini adonannya kita diamkan dulu selama 15 menit Jadi, kita akan menumbuhkan gluten atau serat roti secara alami ya, teman-teman Kalau teman-teman tidak mau melakukan step ini, tidak apa-apa Langsung saja lanjut ke step berikutnya Kemudian ini adonannya ditutup dengan plastik wrap atau kain bersih Supaya adonannya tidak kering Jadi nanti adonannya itu menjadi lebih lemas dan mudah untuk diulen Nah, teman-teman setelah 15 menit Selanjutnya, masukkan 40 gram margarin Teman-teman bisa juga pakai butter atau mentega Dan juga sejumput garam Campur rata dan uleni hingga kalis ya, teman-teman Ciri-ciri adonan kalis itu sudah tidak menempel di wadahnya Atau di tangan kita juga sudah mulai tidak menempel gitu, teman-teman Nah, teman-teman bisa lihat ya Adonannya itu saat dicampur dengan margarinnya itu lemas dan jadi lebih mudah Gampang ya, teman-teman Dengan cara ini kita bisa banget menghemat tenaga Tanpa membutuhkan waktu yang lama Jika dibandingkan menggunakan metode autolisis Setelah 5 menit diulen Aku cukup sampai segini aja ya, teman-teman Tidak sampai yang elastis banget Nah, membran tipisnya sudah mulai kebentuk Nah, seperti itu ya, teman-teman Kalau teman-teman mau bikin yang elastis banget Silakan ditambah aja durasinya Selanjutnya, bulatkan adonan dan masukkan ke dalam wadah Tutup kain bersih atau plastik wrap Dan diamkan hingga mengembang 2 kali lipat Waktunya bisa bervariasi tergantung suhu, tempat, atau rumah masing-masing Nah, teman-teman ini sudah mengembang 2 kali lipat Selanjutnya, kempeskan adonannya Dan kemudian siapkan bidang datar atau alas kerja Taburi dan ratakan dengan sedikit tepung Nah, kemudian setelah itu Bagi adonan menjadi beberapa bagian Di sini aku bagi menjadi 12 bagian Setelah itu adonan-adonan yang sudah kita bagi ini Kita bulatkan Kemudian siapkan isian rotinya Ini ada secukupnya coklat batang Dan keju slice yang sudah dipotong-potong Kejunya itu bisa pakai cedar yang diparut Atau apapun sesuai selera Bebas ya, teman-teman Kemudian isikan isian roti dengan cara Ambil bulatan adonan Pipihkan Dan jangan terlalu tipis Disesuaikan dengan banyaknya isian yang kita gunakan Masukkan isian dan bulatkan kembali Ini kalau kita terlalu banyak ngasih isiannya Bakalan rentan bocor ya, teman-teman Atau bakalan rawan bocor Jadi jangan terlalu banyak isiinnya Jadi ya dikira-kira aja Nah, kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi tipis Dengan menggunakan margarin atau mentega Tata adonan yang sudah diisi Dan beri jarak karena nanti bakalan mengembang Ini bakalan aku bagi menjadi dua loyang ya, teman-teman Yang satu bakalan dipanggang tanpa oven Dan yang satunya dipanggang menggunakan oven Kemudian ini ditutup plastik wrap atau kain bersih Dan biarkan mengembang hingga dua kali lipat Letakkan di bagian rumah yang suhunya hangat Agar proses fermentasinya berjalan lebih cepat Nah, teman-teman sebelum memanggang Pastikan pemanggang yang kalian gunakan itu dipanaskan terlebih dahulu Sekitar 10-15 menit agar suhunya lebih stabil Dan bagi yang gak punya oven Kita pakai cara yang biasa Seperti di video-video ku yang sebelumnya Bisa pakai panci, wajan, atau teflon yang tinggi Yang ada tutupnya Atau dicarikan tutup Dan diberi tatakan di dalamnya Untuk menyangga loyang yang kita gunakan Teman-teman ini udah mengembang dua kali lipat ya Selanjutnya teman-teman bisa mengolesi susu Atau kalau ada kuning telur juga bisa Ini pakai susu aja Tapi kalau gak diolesi juga gak apa-apa sih Kemudian bisa ditaburkan keju parut dan meses coklat Sebagai penanda untuk jenis isian Jadi yang untuk isinya keju dikasih keju parut atasnya Dan juga yang isiannya coklat dikasih meses coklat Tapi kalau gak dikasih juga gak apa-apa ya Selanjutnya panggang di suhu 180 derajat celcius Api atas bawah selama 15-20 menit Atau menyesuaikan dengan oven masing-masing Dan untuk alat alternatif Panggang di api paling kecil selama 20-30 menit Hingga sisi bawahnya ke coklatan Nah teman-teman roti sobeknya sudah jadi Jadi satu loyang tanpa oven Dan loyang satunya lagi pakai oven Untuk perbedaannya dengan diolesi susu permukaannya Yang pakai alat alternatif di wajan Yang aku gunakan itu Belum bisa memunculkan warna keemasan atau kecoklatan Di bagian atasnya Jadi bagian atasnya masih berwarna putih Seperti ini Tapi tentu aja ini hasilnya bisa berbeda Tergantung panci atau wajan yang teman-teman gunakan Walaupun begitu hasilnya Gak kalah loh ya sama yang di oven Tetap bisa menghasilkan roti sobek yang lembut Seperti ini Coba teman-teman lihat ya Seratnya itu lembut banget Isian coklatnya juga lumer Dan ini mantap banget deh pokoknya Tapi kalau teman-teman ada oven Jelas panasnya lebih merata Dan waktunya memanggang jadi lebih singkat Selamat mencoba ya teman-teman Dijamin ini mudah dan hasilnya memuaskan Makasih banyak udah nonton Bagi yang belum subscribe Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Biar gak ketinggalan kalau ada video yang baru Maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya Moga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa